Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Salah satu di antara para ulama nusantara Yang peranannya sangat besar Di dalam perkembangan Islam Di nusantara adalah Sheikh Abdul Somad Al-Palimbani Dari Palembang Sheikh Abdul Somad Al-Palimbani Adalah salah seorang kunci pembuka Dan pelopor perkembangan intelektualisme nusantara Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama Dan intelektual berpengaruh seangkatannya Semisal Ar-Raniri, Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari Dan masih banyak lainnya Abdul Somad adalah putra Sheikh Abdul Jalil Bin Sheikh Abdul Wahab bin Sheikh Ahmad Al-Mahdari Ada yang mengatakan Al-Mahdari Seorang ulama keturunan Arab Yaman Yang diangkat menjadi mufti negeri Kedah Pada awal abad ke-18 Sementara ibunya Radin Ranti Adalah seorang wanita Palembang Sheikh Abdul Jalil Adalah ulama besar Sufi Yang menjadi guru agama di Palembang Tidak dijelaskan latar belakang kedatangannya ke Palembang Diperkirakan Hanya bagian dari pengembaraannya Dalam upaya menyiarkan Islam Sebagaimana banyak dilakukan oleh warga Arab lainnya Pada waktu itu Dalam literatur Arab Al-Palimbani dikenal dengan nama Sayyid Abdul Somad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Palimbani lahir pada tahun 1704 Masehi Beliau mengawali pendidikannya di Kedah dan Patani Thailand Selatan Setelah remaja Ia pergi berkelana ke negeri Arab Untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu tasawuf Di Mecca dan Madinah Al-Palimbani banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu Kepada ulama-ulama besar masa itu Serta para ulama yang berkunjung ke sana Walaupun pendidikannya sangat tuntas Mengingat ragam ulama tempatnya belajar Al-Palimbani memiliki kecenderungan pada tasawuf Karena itu Di samping belajar tasawuf di Masjidil Haram Ia juga mencari guru lain Dan membaca kitab-kitab tasawuf Yang tidak diajarkan di sana Dari Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Magribi Ia belajar kitab Al-Tuhfatul Mursalah Anugerah yang diberikan Kerangan Muhammad Fadullah Al-Burhan Puri Dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Ia belajar kitab Tuhid Suluk Syekh Mustafa Al-Bakri Dan bersama Muhammad Arsyad Al-Banjari Abdul Wahab Bugis Dan Abdul Rahman Masri Al-Batawi Dari Jakarta Mereka membentuk empat serangkai Yang sama-sama menuntut ilmu di Makkah Dan belajar tarekat di Madinah Kepada Syekh Muhammad As-Saman Juga bersama-sama dengan Daud Al-Fatani Dari Patani, Thailand Selatan Al-Falimbani Memantapkan karirnya di Haramain Mekkah dan Madinah Dan mencurahkan waktunya Untuk menulis dan mengajar Meski demikian Dia tetap menaruh perhatian yang besar Terhadap Islam dan kaum Muslimin Di negeri asalnya Pada tahun 1772 Masehi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani Kembali ke Palembang Dengan membawa ajaran gurunya Yaitu Syekh Muhammad As-Saman Dalam bidang tasawuf Beliau lebih cenderung Pada tasawuf sunni Yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali Sebagai ulama tasawuf Syekh Abdul Somad Juga aktif dalam menulis Di antaranya adalah Hidayat salikin Shair asalikin Zahrat Al-Murid Tuhfat Al-Ghazali Tuhfat Al-Ragibin Amin Syekh Abdul Somad Al-Palimbani Adalah ulama yang tidak suka menerima keadaan hidup Dengan begitu saja Terutama melihat negerinya Palembang Dan negeri-negeri Nusantara lainnya Dijajah oleh komponi Belanda Atas dasar itu Dia menulis sebuah kitab Yang menjelaskan tentang anjuran Dan keutamaan jihad Kitab itu adalah Nasihat Al-Muslimin Wa Tadzikirat Al-Mu'minin Fi Fadu'il Al-Jihad Fi Sabirillah Kitab jihad Yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani ini Telah mengangkat semangat jihad Sultan Palembang Beserta rakyatnya Dalam berperang melawan komponi Belanda Tidak hanya itu Kitab jihad ini Juga banyak memberikan inspirasi Kepada teku Cik Ditiro Dalam membuat hikayat Perang Sabir di Aceh Pada abad ke-19 Selain menulis kitab Tentang anjuran dan keutamaan jihad Syekh Abdul Somad Al-Palimbani Juga telah menulis Dua buah surat Yang ditujukan langsung Kepada pangeran mangkubumi Kesultanan Mataram Di dalam surat itu Syekh Abdul Somad Al-Palimbani Telah menyerukan kepada pangeran mangkubumi Untuk meneruskan semangat perjuangan Sultan Agung Tidak hanya itu Syekh juga menjelaskan Bagaimana tingginya derajat orang yang berjihad di jalan Allah Dalam hal ini Abdallah Muhammad Syekh Kemas Fakhruddin Dan Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad Mereka ini Telah berjasa Dalam mengkaji dan mengembangkan agama Islam Di Kesultanan Palimbang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!